Setelah diumumkan sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo langsung melantik 6 Menteri Baru Kabinet Indonesia Maju Rabu kemarin. Selain itu, Presiden juga melantik 5 Wakil Menteri yang akan membantu Menteri menjalankan tugas pemerintahan. Presiden Joko Widodo melantik 6 Menteri Baru di Istana Negara Jakarta pagi tadi. Pelantikan digelar secara singkat dengan menerapkan protokol kesehatan. Mereka yang dilantik adalah Tri Risma hari ini sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Juliari Batubara yang jadi tersangka KPK. Risma akan memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial dengan menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk memperbarui data kependudukan. Karena hari ini diupdate, mungkin hari ini pula ada yang meninggal dan pindah dan sebagainya. Nah itu yang harus kita terus tangani day to day dan terus terang kita akan lakukan semuanya itu dengan transparan dan tidak ada lagi cash atau tunai dalam bentuk apapun. Dan pendapatan masyarakat di bidang pariwisata. Menggandeng semua pihak, karena ini tugas berat, kami sangat prihatin jutaan lapangan pekerjaan yang terdampak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan kami akan berjuang untuk mempertahankan dan mengembangkan pemberdayaan agar kita bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan mempertahankan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Nama lain yang dilantik adalah Budi Gunadi Sadikin menjadi Menteri Kesehatan, menggantikan Terawan Agus Putranto. Wakil Menteri Pertahanan ini menggantikan Edi Prabowo yang terseret kasus korupsi izin ekspor benih lobster. Selain itu, Yakut Kolil Kaumas dilantik menjadi Menteri Agama menggantikan Fahrul Razi. Nama terakhir yang masuk Kabinet Jokowi adalah Muhammad Lutfi. Lutfi menggantikan politisi PKB Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan. Selain melantik enam menteri, Presiden Jokowi juga melantik lima wakil menteri. Terima kasih telah menonton!